Elon Musk menyatakan akan fokus menggarap kendaraan otomatis tanpa sopir untuk layanan ride hailing atau disebut roboteksi. Dan laga ini membuat investor kecewa mengingat mereka berharap perusahaan akan terus menjual kendaraan listrik konvensional untuk publik luas. Musk mengatakan perkembangan EV konvensional non-autonom sebagai hal yang sia-sia. Pernyataan itu ia ungkap saat menanggapi pertanyaan kapan investor dapat mengharapkan model mobil listrik reguler non-roboteksi seharga 25 dolar AS selama panggilan pendapatan kuartal ketiga Tesla pada Rabu 23 Oktober waktu setempat. Dan miliarder tersebut mengatakan semua kendaraan Tesla ke depannya akan disematkan sistem otomatis dan sudah seharusnya kendaraan EV menjadi tanpa awak atau self-driving di masa depan. Musk awalnya mengatakan Tesla akan merilis kendaraan listrik yang lebih murah mulai paru pertama tahun 2025. Namun kenyataannya ia malah menghabiskan sebagian besar laporan kinerja ke investor untuk membahas rencana roboteksi yang dapat mengembudi sendiri pada tahun 2027 mendatang. Tesla meluncurkan model roboteksi pertama bernama Cybercap awal bulan ini di sebuah acara di Los Angeles dengan kebilau fiksi ilmiah al-Hollywood. Namun para ahli sebelumnya mengatakan bahwa kendaraan itu tidak memiliki roda kemudi atau pedal sehingga kemungkinan akan sulit mendapat persetujuan dari regulator.